Halo pemirsa insert apa kabar semuanya kembali lagi bersama saya Santita Dwi Putri di VOA Splash Where else but only on insert trans TV Nah pemirsa insert sekarang kita nih lagi berada di downtown Washington DC Ini dia pusat pemerintahan di seluruh Amerika Nah kenapa kita lagi ada disini nih Karena kita lagi mengingat ada salah satu bintang Hollywood Selebriti yang juga bisa menyanyi dengan sangat baik ya musisi sangat bertalenta Yang sekarang lagi sibuk lagi berada di ruangan sidang Waduh what's going on? Let's find out Ayo pakai baju dagingmu dan ganti hiasan lobsternya dengan palu karena Mama Monster akan ke pengadilan Lady Gaga menuntut perusahaan Excite Worldwide yang menggunakan namanya untuk barang-barang yang dijual Gaga tidak memiliki hubungan apapun dengan perusahaan yang antara lain membuat gantungan kunci, lilin, dan handuk tersebut Ia khawatir para penggemarnya akan menyangka bahwa merchandise tersebut diproduksi atas persetujuan dirinya Karena itu Gaga ingin melindungi namanya Masuk akal sih apalagi perusahaan ini akan memberi cap koleksi perhiasan mereka dengan nama Lady Gaga by Design Gaga ingin mematenkan namanya di bawah badan hak cipta dan patent Amerika Tetapi perusahaan ini telah mengajukan aplikasi hak patent yang tujuannya adalah memblokir usaha Gaga untuk mematenkan namanya sendiri Tampaknya ruang pengadilan memang satu-satunya cara untuk memecahkan konflik ini Or how about you and I just dance this bad romance out Oke dan pemirsa insert sekarang kita beralih ke Heidi Klum Yang kabar-kabarnya dalam interview baru-baru ini dia menyatakan kepada Fox News Bahwa dia akan mencoba untuk menyanyi di atas panggung Broadway Aduh Heidi Klum what else can you not do? Udah bisa jadi model, pembawa acara, sekarang ingin menyanyi juga dan sambil berakting Wow she is just super talented dan jadi inget ya line khas dia itu yaitu One Day You're In and The Next You're Out Seperti dua bintang yang berikut ini siapa ya? Let's find out George Clooney makin bersinar sementara mantannya yaitu Elisabeth Akanalis makin mendem George Clooney berada di atas karpet merah untuk pemutaran perdana film Ides of March Pas mantan pacarnya di drop out dari program televisi Dancing with the Stars Sementara Clooney kayaknya happy banget Ia berpose bersama rekan aktor Ryan Gosling Sementara pacar barunya yaitu Stacey Keebler menunggu dengan sabar Mereka tidak berjalan bersama-sama di atas karpet merah Tapi Stacey tampil memukau Wah gak enak banget ya buat Elisabeth A Ya gimana juga ya namanya juga dunia entertainment itu pasti ada yang masuk dan ada yang keluar Jadi Elisabeth Akanalis jangan dimasukin ke hati Well I hope she is finding more positive things in her life Seperti karena dia baru-baru ini berulang tahun Yup happy birthday to Elisabeth Akanalis di bulan September yang lalu Oke di Pemirsa Inser kita sekarang kembali lagi ke studio di Jakarta Sekian dulu dari saya Santita Dwi Putri dan Yogi Lasono di VOA Splash dari Washington DC Back to you guys Bye bye